Pada momen Hari Raya Idul Adha bertempat di kediamannya, Imam Suroso anggota DPR RI membagikan sejumlah hewan kurban kepada masjid-masjid, yatim piatu, serta masyarakat fakir miskin dan du'afa. Imam Suroso anggota DPR RI menuturkan, dengan memberikan hewan kurban, diharapkan masyarakat fakir miskin dan du'afa turut merayakan Hari Raya Idul Adha. Ini adalah biar Ibu merasakan senang, yang pakai miskin, buah, tetangga, dan yang lainnya, biar Ibu merayakannya. Idul Adha, saya berharap mudah-mudahan atas izin Allah ini semua berganti. Bagi yang menerima daging kambing dan daging sapi dapat berkah, sehat banyak umur dan untuk kesempatan kita semua. Imam Suroso anggota DPR RI menambahkan, pada tanggal 2 September mendatang, Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati juga akan merayakan Idul Kurban, dengan membagikan sejumlah hewan kurban yang terdiri dari 4 sapi dan 30 kambing, yang akan dibagikan kepada masyarakat fakir miskin dan du'afa. Terkumpul kurang lebih sapi dia besar, yang sapinya besar-besar ada sekitar 4, kemudian untuk kambingnya ada kira-kira 30 kambing. Insya Allah hari satu itu akan dibagikan ke masyarakat, ke tempat, ke miskin, du'afa, dan ke semuanya lah. Dengan harapan, Rumah Sakit Mitra Bangsa, Berserta Dokter-Dokter dan perawat bidan, dan lainnya karyawan untuk beribadah bijul anggah. Sekali lagi, saya Imam Suroso, dan Direktur dan Jepang Karyawan Pak Sakit Mitra Bangsa Pati, mengucapkan selamat berwilayah Idul Kurban, semoga masyarakat kekuatan mati, dan iklim dari Pak Sakit Mitra Bangsa, selalu kita sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah, supuk kenal Allah. Lebih lanjut, Imam Suroso anggota DPR RI beserta Direktur serta karyawan Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, mengucapkan selamat hari raya Idul Ada. Tim Perliputan Simpang Lima TV melaporkan.